Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman edukasi berbagi. Kali ini saya akan menyampaikan tentang modul ajar bahasa Inggris fase E untuk SMK, berarti kelas 1 ya fase E. Baik, ketika kita bicara tentang modul, maka kita perlu mendiferensiasi membedakan antara modul ajar pengajaran di intrakurikuler dan modul proyek. Di sini kami akan menyampaikan modul ajar yang bisa dilakukan atau dilaksanakan di pembelajaran intrakurikuler yaitu di KPM. Yang pertama, kita membuat dulu modifikasi, kodifikasi dari modul ya. Misalkan di sini MAP, modul ajar proyek, P5, BI, NKN, E, X, Sama, W1, 2022. Nah, di sini modul ajar ini bisa dibakai untuk pembelajaran di proyek, bisa juga untuk intrakurikuler. Bedanya kalau ini dibakai untuk pembelajaran di proyek, di intrakurikuler maksud saya, EGPL, maka penilaiannya ada pengetahuan keterampilan dan sikap. Tapi bila mana modul ini dipakai untuk pembelajaran proyek penguatan profil belajar Pancasila, maka pengetahuan dan keterampilan ini hanya sebagai kendaraan. Karena fokus dari yang diamati adalah perubahan sikap. Nah, di kodifikasi ini MAP, P5 untuk peruntukan P5, kemudian BI, NKN, dan seterusnya. Di modul ini pertama kali adalah identitas ya, jadi identitas sekolah. Sekolahnya di mana, alamatnya di mana, kemudian peruntukannya untuk apa. Karena ini untuk pengawatan profil belajar Pancasila, maka saya mencoba menggabungkan antara tema, kemudian dimensi yang ada di profil belajar Pancasila. Misalkan kita ambil tema, meningkatkan apresiasi kebinegaan melalui fashion show baju adat Nusantara di SMK, blablabla, seperti itu ya. Kemudian ada cover, bisa lebih baik dari yang saya sampaikan, teman-teman bisa melalui aplikasi desain di Kanva atau yang lainnya. Lalu diikuti dengan di dinas apa kita, mungkin di kantor cabang dinas mana, diikuti tahun. Kemudian kita sampaikan judulnya, kemudian apakah ini kolaborasi dari berapa mapel untuk konteks BCPL di kelas, atau mungkin bisa lebih dari itu. Kalau kebetulan di sini ada mapel bahasa Inggris, seni budaya, dan sindik misalnya, tiga. Kalau misalkan di dalam proyek base learning itu, minggu pertama misalkan kolaborasinya ini, minggu berikutnya mapel ini. Tapi dengan satu syarat, konsepnya harus jelas ya, bahwa bila mana ini modul proyek penguatan profil belajar Pancasila, maka mapel ini tidak berdiri sendiri, karena fokus yang dinilai adalah sikap. Jadi tidak menilai nilai mapel, tidak menilai keterampilan maupun pengetahuan di mapel, tapi sikap yang ingin jadi fokus. Baiklah, saya lanjutkan. Pada informasi umum, maka kita tuliskan sekolah, kemudian program keahlian, konsentrasi keahliannya apa, fase, semester berapa. Kemudian di kompetensi awal, kita tuliskan, misalkan dalam bahasa Inggris ini, ini topiknya adalah menyampaikan opini di depan umum ya, otomatis ada opening, isi, dan closing. Lalu keterampilannya ada viewing dan presenting, karena di dalam bahasa Inggris ada enam skills. Demikian juga di mapel bahasa yang lain juga ada enam skills. Lalu sikapnya kita ambil berani berpendapat dan komunikatif misalnya. Kita ambil situ. Kemudian pada profil pelajar Pancasila, kita mengambil tema berkebinekaan global, di mana sub-nya adalah mengenal dan menghargai budaya, berkomunikasi interkultural, dan berinteraksi dengan sesama. Jadi dua hal ini kita kombinasikan supaya ada benang merah, ada hubungan antara pengetahuan dan keterampilan di sini. Walaupun pengetahuan dan keterampilan adalah sebagai kendaraan. Jadi tidak untuk menilai P dan K-nya, tapi untuk menilai sikapnya, yaitu berani berpendapat dan komunikatif. Lalu kita lanjutkan ke sarprasnya. Di sarprasnya ini tentu saja karena konteksnya adalah tentang apa tadi? Fashion show, baju adat Nusantara, maka otomatis sarprasnya adalah adanya catwalk dan para model, tentu saja modelnya dari para siswa sendiri, baju adat yang dipakai berpasangan oleh model, misalkan satu kelas, kalau jumlah kelasnya di sekolah itu hanya misalkan dua atau tiga paralel, maka otomatis jangan pasang satu kelas, tapi bisa dua pasang atau tiga pasang dalam satu kelas, supaya lebih banyak. Lalu LKPD. Kemudian di target peserta didik, kalau tidak ada yang berkebutuhan khusus, tidak ada pendidikan inklusi di situ, maka targetnya adalah target jumlah pada kelas reguler, yaitu 36 siswa, yang kita bagi misalkan menjadi berapa kelompok. Lalu ada target kompetensi, kalau tadi target jumlah, sekarang ada target kompetensi. Siswa mampu menyampaikan opini secara lesan dalam bahasa Inggris, secara perorangan dengan komunikatif, kemudian melengkapi LKPD. Kemudian target karakternya kita sebutkan, mampu mengenal dan menghargai budaya dan berinteraksi untuk mengkomunikasikannya. Baik, kemudian untuk model pembelajarannya kita pakai project based learning dengan sinteks yang terdiri enam langkah. Di komponen inti kita sampaikan ada tujuan pembelajaran. Pengetahuannya apa, keterampilannya apa, sikapnya apa. Sekali lagi saya sampaikan, bila mana modul ini dipakai untuk pembelajaran intragurikuler, maka tujuan di pengetahuan, keterampilan, dan sikap menjadi ketiga hal yang harus dipenuhi, jadi target on target di kelas. Tetapi, bila mana ini modul untuk projek P5, maka P dan K-nya hanya sarana. Sedangkan fokusnya ada di sikap, yaitu mampu mengenal dan menghargai budaya dan berinteraksi untuk mengkomunikasikannya. Kemudian, pada pembelajaran bermakna, maka kita sampaikan perlunya siswa mengetahui juririk struktur dan dari asking and giving opinion, lalu contoh beragam konteks opini. Kemudian, pertanyaan pemantiknya misalnya, pernahkah kalian ke daerah yang banyak kekayaan budayanya? Dimanakah itu? Lalu, apakah daerahmu juga kaya akan kebudayaan? Apa saja yang bisa kamu temukan? Tuliskan dalam 5 kalimat tentang kekayaan budaya di daerahmu. Pertanyaan pemantik ini bisa dilakukan secara spoken maupun written. Bisa, lesson maupun tertulis. Pertanyaan pemantik tidak selalu melulu muncul di awal-awal kegiatan. Di setiap berbeda langkah, kegiatan awalnya bisa juga dimulai dengan pertanyaan pemantik. Kemudian, masuk ke persiapan pembelajaran. Pada persiapan pembelajaran, kita perlihatkan di sini ada video tentang kekayaan daerah, ada gambar-gambar tentang baju, ada juga eksplorasi baju daerah dengan ciri masing-masing. Lalu, di persiapan pembelajaran seni budaya, karena ini kebetulan tiga mapel ya, di persiapan pembelajaran seni budaya, ini tidak mengajarkan tentang seni budaya, tapi fokus ke proyek B5. Artinya di dalamnya ada langkah-langkah yang harus dilalui dalam konteks persiapannya, yaitu misalnya pengenalan ragam baju daerah, contoh baju daerah, cara berjalan di atas gatework seperti apa, geser di atas gatework seperti apa, seperti itu ya. Artinya kalau teman-teman di fasilitator dalam konteks persiapan bagaimana siswa menjadi model yang terampil dan profesional, maka hal-hal seperti ini perlu disampaikan dalam penanaman konsep di langkah-langkah awal. Lalu untuk persiapan SIMDIC, maka kita bisa mengajari tentang cara membuat video sederhana dengan aplikasi sepertikan Master, Dora Jun, Pau Jun, dan sebagainya. Membuat storyboard-nya, pre-fashion-nya kayak apa, on-fashion-nya kayak apa, post-fashion-nya seperti apa, lalu cara mengoperasikan kamera atau handphone, memanfaat angle yang baik, tata letak dekorasi untuk melakukan hasil yang maksimum. Sekali lagi, ini kita tidak mengambil apa namanya, sendiri MAPL, MAPL ini mengajarkan ini tidak, tapi ini dalam konsep apa tadi, proyek besar yang dikelola oleh sekolah dalam konteks profil penguatan Pancasila, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Karena di situ ada berapa, 30 persen, 30 persen CP dari semua MAPL yang diambil untuk proyek, artinya apa, 15 persen ada di semester satu, dan 15 persen ada di semester dua, dengan asumsi bahwa 30 persen itu adalah untuk tiga tema, dua tema pilihan, dan satu kebekerjaan untuk SMK. Baiklah, kita mulai. Karena ini adalah modul proyek, maka saya tulis titik-titik ini, karena ini intinya adalah RPP-nya sama. Jadi, RPP-nya satu saja untuk semua kegiatan. Hanya saja, mungkin schedule-nya nanti menyesuaikan, assessment-nya juga menyesuaikan. Jadi, kalau kita bikin PGPL, yang sama adalah RPP-nya. Schedulnya sama. Yang beda apanya? Assessment-nya. Sama job sheet-nya. Karena salah satu indikator PGPL itu adalah adanya job sheet. Baik, kita masuk ke kegiatan penutup. Kegiatan penutup ini saya titik-titik, karena ini disesuaikan dengan program di sekolah. Misalkan proyek untuk tadi, fashion show, pusana adat tradisional atau Jawa atau mana tadi, atau adat mana, itu dilakukan dalam masa misalkan satu minggu, dua minggu, atau at least dua minggu. Nah, di dalam masa dua minggu itu, maka semua yang tadi 15 persen, ya seandainya hanya satu pilihan, yang 15 persen tadi itu bekerja sama untuk membuat langkah-langkah selama dua minggu itu apa saja. Misalkan yang pertama tentang penanaman konsep. Tentang apa? Kita kembali ke atas ya. Minggu pertama tentang penanaman konsep pembelajaran bahasa Inggrisnya. lalu minggu ke-1 dan ke-2 ada sedikit diambil jamnya, itu tentang konsep persiapan pembelajaran dengan seni budaya, di mana di situ ada pengelolaan ragam baju daerah, sampai ke geser di atas catwalk. Kemudian minggu ke-3 misalkan mengambil narasumber dari salah satu orang yang berkaitan dengan dunia model, untuk bisa memberikan materi tentang model. Lalu yang berikutnya bisa juga diisi oleh guru BKN terkait ke BINIKA, dan bagaimana yang bisa dihubungkan dengan sikap yang diambil, yaitu mengenal dan menghargai budaya dan berinteraksi untuk mengkomponikasikannya. Nah itu tadi kegiatan dari 6 langkah di PCPL. Kemudian assessment tentunya assessment berbeda-beda tergantung dari mapelnya masing-masing atau tergantung dari yang dipilih kalau itu adalah proyek business learning. Kalau jika itu modul proyek untuk P5, maka assessmentnya fokus ke yang merah tadi, yang ini. Nah yang merah itu, kita lanjutkan ke sini. Pengayaan dan remedial perlu dibuat. Kapan remedi dibuat? Remedi dibuat jika diamati ternyata misalkan dari 50 anak, ada 10 atau 15 siswa atau anak yang perlu mencapai target sikap yang diinginkan. Maka perlu dilakukan remedi dalam skop yang lebih kecil. Kemudian ada refleksi peserta didik. Bisa mengisi live worksheet. Bisa juga mengisi Google Format. Demikian juga referksi guru. Kemudian dilanjutkan dengan lampiran. Di sini ada lampiran materi, lampiran lembar bacaan guru, dan juga LKPD siswa. Glosarium khusus bahasa Inggris mungkin bisa diisikan di situ. Ada opinion untuk apa, definisinya, catwork, berkepinikaan, storyboard, pre-fashion, on-fashion, post-fashion, dan sebagainya. Lalu daftar pusaka mungkin bisa diisi. Ada live worksheet-nya, ada ISL kolektif, catang pintar, kemudian dari sumber-sumber yang lain. Baiklah, demikian materi kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.